Pemirsa Nasib Naas dialami seorang siswa SMP di Kuala Tungkal. Niat baik ingin mengantarkan seorang pria menuju jalan Parit Kompong, namun ia kehilangan sepeda motorga karena ditipu oleh pria tersebut. Dekah bodos peminjam motorga sebentar. Nasib Naas dialami seorang siswa SMP di Kuala Tungkal. Niat baik ingin mengantarkan seorang pria menuju jalan Parit Kompong, namun ia kehilangan sepeda motorga karena ditipu oleh pria tersebut. Dari rekaman CCTV, pemilik bengkel sekitar kejadian, terlihat seorang pelaku berpacu berah berbincang sebentar dengan korban setelah kendaraan berhenti sejenak di Jalan Parit Kompong, tepatnya di samping jembatan sekitar Puska sebuah sekolah Tunggal II Bermoduska meminjam motor tersebut untuk pergi sebentar, sepeda motor tersebut pun tidak kunjung kembali lagi kepada korban hingga saat ini Diketahui bahwa motor bit tersebut baru dibeli orang tua korban pada Jumat lalu Asalnya, asal mulanya itu dia pakai motor, terus jalan dekat sini kan, ke SMP katanya kan Itu dari SMP itu balik, kata mamaknya, pergilah sebentar jangan lama katanya kan Dia tiba di situ sebentar, ke sini lagi dia balik, aku mau pulang ke rumah sehingga sebentar nengok kawannya Main kelereng gitu lah, tidak berada lama kemudian ada orang datang minta tolong Itu arahnya dari mana Pak dia minta tolong? Arahnya dari sini agaknya, orang itu diantar sama dua anak SMP Nah itu, dua anak SMP, tiga juga lah Jadi orang ini karena dibilang informasi budak itu katanya Dia turun, ah udah lah katanya aku turun di sini, karena ini katanya, sempit katanya Dia turun, pas turun di situ, dia nyamperi anak ini, anak saya ini namanya Irvan Terus dia bilang, saya minta tolong boleh tak katanya, antarkan saya ke ini Parik Gompong, terus diantar lah sama anak saya nih Diatar sama Parik Gompong sampai di Parik Gompong di depan puskes masuk Anak ini disuruh turun, disuruh nunggu dulu lah disitu Setelahnya udah lama disuruh turun, aku kau tunggu di sini, aku pergi ngambil tipi katanya Jadi anak ini, entah macam mana, dia bisa nurut kan, dilepas lah motor itu Atas kejadian tersebut, ia telah melaporkan ke pihak Polores Tanjab Barat Ia berharap diduga pelaku dapat segera ditangkap dan motor miliknya dapat segera ditembukan Kita dinunggu, orang ini udah balik-balik di bengkel di samping jembatan itu, Pak ya? Samping jembatan itu Mungkin ini motor apa yang hilang nih? Beach sporty Warna merah hitam, cupnya merah, tapi di samping-samping itu agak hitam Tapi ini masih lesing? Masih lesing Baru juga ngambil? Baru hari Jumat sore Baru moternya ya, baru berapa hari ya? Iya, hari Jumat sore ngambil Mungkin, Pak, ini Kejadian, terus begitu kejadian, jam 6 sore kami langsung laporkan ke Polores Berarti sudah ditindak lanjut Polores, Pak ya? Mudah-mudahan lah, harapan kami begitu Siapa nama, Pak? Mbak Krimah Syari Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan